Mengapa di PB tidak ada Yahweh? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Kenapa di perjanjian baru tidak ditemukan kata Yahweh? Yahweh atau Tuhan huruf besar semua T-U-H-A-N huruf besar semua Tidak pernah ditemukan di perjanjian baru Jadi kalau kamu beriman pada Yahweh Kamu beriman salah waktu Kamu beriman kepada yang sudah tidak ada Gimana diulang Pak Atiti? Kalau kamu beriman pada Yahweh saat ini Kamu beriman salah waktu Kamu beriman kepada yang sudah tidak ada Mengapa di perjanjian baru tidak ada ditemukan Yahweh? Tidak pernah ada di perjanjian baru PB ada kata Tuhan huruf besar semua Yahweh Apakah Tuhan Yahweh berhenti di tengah jalan? Tidak paham Alkitab Tuhan Yahweh adalah Allah yang berkarya Allah berkarya disebut Tuhan Kalau yang duduk di tata surga disebut Allah Kalau yang berkarya disebut Tuhan Yahweh Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang berkarya pada periode kedua Selama 6.000 tahun Sebelum Masehi Saya ulang Yahweh atau Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang berkarya pada periode kedua Selama 6.000 tahun Loh Kalau gitu periode pertamanya kapan Pak Pendeta HtD? Periode sebelumnya Yaitu periode pertama Tuhan yaitu Allah yang berkarya sebagai Firman F Nya huruf besar Selama 36,5 miliar tahun Sebelum Masehi Gimana menghitungnya Pak HtD? Makanya sekolah Alkitab Betapa rendahnya level kamu Ketika mendengarkan kutbah pendeta HtD Gimana menghitungnya Pak HtD? Allah berkarya periode pertama 36,5 miliar tahun Sebagai firman Lalu periode kedua sebagai Yahweh 6.000 tahun Betapa rendahnya ilmu kamu tentang kebenaran Alkitab Belajar sama HtD gratis Ya Bingung Pak Ya sudah lah Yang bingung makan tuh bingung Periode ketiga Tuhan yaitu Allah berkarya adalah Sebagai Yesus fisik manusia Berkarya selama tiga tahun Kalau dihitung sejak bayi owek-owek Sampai selesai berkarya sebagai fisik manusia Maka 33 tahun Yaitu sejak tahun 1 Masehi Sampai 33 Masehi Periode keempat adalah Tuhan yaitu Allah yang berkarya sebagai Yesus tubuh kemuliaan Selama 33 tahun Sejak tahun 33 Masehi Sampai 66 Masehi Makin bingung Pak HtD Betapa rendahnya Level kamu Ya tentang kebenaran Alkitab Makanya belajar Jangan hati ini Periode kelima adalah Allah berkarya sebagai Anak Domba Sejak tahun 66 Masehi Sampai kelak Selesai kiamat Tahun 6000 Masehi Sekarang ini Tahun 2023 Adalah periode kelima Maka otomatis Allah berkarya yang disebut Tuhan itu Yang terjadi pada periode kedua Periode ketiga dan periode keempat Otomatis Venis Saya ulang Allah berkarya yang disebut Tuhan pada periode kedua Periode ketiga dan periode keempat Otomatis venis Periode kedua sebagai Yahweh Periode ketiga sebagai tubuh Ke tubuh fisik manusia Periode keempat sebagai tubuh Kemuliaan Venis Periode kelima adalah Periode balik lagi Ke periode pertama Yaitu Anak Domba Sebagai firman F huruf besar Firman Allah Wahyu 19 ayat 13 Kalau gitu tolong jelaskan Pak Pendeta HDD Apa saja yang venis Yang selesai ya Satu Yahweh Yahweh ini sudah venis Ya Sejak Yahweh dibentuk menjadi manusia Yesaya 43 ayat 10 Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk Dan sesudah aku sesudah Yahweh Tidak ada lagi ya Yohanes 1 ayat 14 Firman menjadi manusia Terjadi tahun 1 Masehi Maka otomatis di perjanjian baru Tidak pernah ditemukan kata Yahweh Karena Yahweh ini sudah dibentuk jadi manusia Namanya Yesus fisik manusia Nomor 2 Yesus fisik manusia hari ini sudah otomatis venis Ya Sejak naik ke surga ditutupin awan Kisah 1 ayat 9 Terjadi tahun 33 Masehi Maka sejak tahun 33 Masehi Itulah Yesus fisik manusia venis Nomor 3 Yesus tubuh kemuliaan Sejak selesai menurunkan kitab wahyu Tahun 66 Masehi Maka sejak tahun 66 Masehi Itu Yesus tubuh kemuliaan Yang kalian anggap masih gondrong Tangan bolong Sujud pada Bapak Iblismu itu Sudah venis 90 persen gereja Mengimani yang sangat sesat Hari gini Masih percaya beriman pada Yahweh Maka itu iman sangat sesat Kamu beriman salah waktu Yahweh sudah tidak ada Sejak 1 Masehi Hari gini Kamu masih percaya Yesus fisik manusia Itu iman yang membuat Anda ke neraka Sebab Yesus fisik manusia Sudah tidak ada Sejak tahun 33 Masehi Hari gini Kamu masih mengimani Yesus Tubuh kemuliaan Yang masih gondrong Tangannya bolong Sujud pada Bapak Iblismu Itulah kelompok Kambing terkutuk Teritunggal Dan segitiga Sesat Bidat Yesus Tubuh kemuliaan Yang kalian anggap Masih gondrong Tangan bolong Sudah tidak ada Sejak tahun 66 Masehi Inilah Yesus Yang sekarang Yesus sekarang ini Sejak 66 Masehi Sampai selamanya Dia sudah duduk Di tahta surga Maka Yesus itu adalah Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu Wahyu 1 ayat 8 Yudha 1 ayat 25 Segala pujian Hormat Penyembahan itu Hanya untuk Yesus Kristus Beriman kepada Yesus Satu-satunya Tuhan Allah Itulah yang membuat Kita disebut Orang Kristen 1 Petrus 4 Ayat 16 Kita disebut Orang Domba Orang benar Ya Dan dijamin Surga Matius 25 Ayat 34 Katolik Bukan Kristen Protestan Bukan Kristen Otomatis Katolik Dan protestan Tidak Punya Hak Masuk Surga Yesus Shalom Pendeta HDD Jadi clear ya Ada pendeta Ya Masih mengatakan Hari ini Allah kita Yahweh Salah waktu Pak Yahweh itu Sudah Venis Tahun 1 Masehi Itu sebabnya Di perjanjian baru Tidak pernah disebut Yahweh Tapi kalau Alpha Omega Ada Di perjanjian lama Yesaya 44 Ayat 6 Itu yang terdahulu Yang terkemudian Nanti di kitab wahyu Muncul Alpha Omega Kalau Yesus itu Tidak pernah Tidak pernah berakhir Yesus sebagai Allah Ya Di titik paling krusial Ketika Yesus Jadi manusia Dan Yesus Tubuh kemuliaan Yang kamu Para pendeta Dan romo Kaleng-kaleng Bingung Ketika Yesus Jadi manusia Dan selama Jadi tubuh kemuliaan Yang di surga Ada siapa Yang di surga Ada Yesus Yang Allah Makanya Allah Itu selalu ada Allah Ada Tuhan Allah ini Bahasa saya ya Allah itu Yang duduk manis Di tata surga Tuhan itu Yang berkarya Allah yang berkarya Yang disebut Tuhan Pernah sebagai Firman Lalu sebagai Yahweh Lalu sebagai Yesus Fisik manusia Lalu sebagai Yesus Tubuh kemuliaan Dan sebagai Anak domba Sekarang Sudah Memasukin Era Anak domba Sejak tahun 66 Masih Jadi Very clear Inilah jawaban Dari Kegaluan Katolik dan Protestan 2023 Katolik dan Protestan Bingung Sebingung-bingungnya Sampai dia Bingung Kalau ditanya Kamu Wahai Katolik Wahai Protestan Kamu nyembah Siapa Kamu nyembah Allah Siapa Namanya Saking Bingungnya Dia sedang Mengkondisikan Namanya Allah Bapak Dan Yahweh Allah Bapak Itu tidak Punya Nama Yahweh Itu sudah Salah Waktu Yahweh Adalah Nama Sebutan Memorial Name Keluaran 315 Katolik Dan Protestan Yesus Sendiri Sudah Memberitahu Kepada Saya 2023 Dari United Bible Society Yang Diterjemahkan oleh LAI Yang ada huruf merah Ada huruf hitam Ya Maka dengan mudah Kamu akan belajar Bahwa Allah yang benar itu Allah segala masa itu Yesus Bukan Yahweh Bukan Bapak Yahweh itu Sudah berakhir Di satu Masehi Bapak Allah Bapak Tidak pernah Jadi Allah Allah Bapak Allah Bapak Tidak pernah Disembah Yang disembah Itu Yesus Bapak Itu Kiasan Yesus Allah Allah Bapak Itu artinya Roh Kudus Yang selalu Disembah Itu Yesus Karena Roh Kudus Itu punya Nama Yesus Orang Kristen 1 Petrus 4 16 Memuliakan Allah Dalam Nama Orang Kristen Itu yang disembah Allah yang punya Nama Siapa Yesus Yesus berkata Beribadah Dan menyembah Itu Kepadaku Bukan kepada Yang lain Very clear Ya Jadilah Orang Kristen Penyembah Yesus Kristus Sebagai Tuhan Ia Sebagai Allah Ia Sebagai Juru Selamat Ia Sebagai Alfa Omega Ia Sebagai Maha Kuasa Ia Sebagai Sang Pencipta Ia Sebagai Penguasa Ia Sebagai Allahu Akbar Ia Sebagai Allahu Akhad Ia Dan yang lain Dan lain juga That it Jadilah Orang Kristen Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin Ia 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 Ia